dan juga oleh pada wali sekadar oke teman-teman ya langsung kita mulai oke kemarin kita sampai sini ya Mas Al-Aton kelihatan gak layarnya? ya stud kita kemarin bahas Nahi ya Nahi Amr kemudian Nahi Mas Al-Aton Al-Aswahu An-Naha Litolabil Mahiya Walmar Rotuh Dorudiyatun Al-Aswahu menurut pendapat yang Aswahu bahwasannya segot if al ya segot amr fil amr if al idrib itu Litolabil Mahiya itu untuk tolabil Mahiya itu untuk menuntut atau memerintahkan suatu komponen ya suatu komponen ya jadi misalnya nih idrib ya diperintahkan untuk memukul jadi fokus pada mukulnya ya kita diperintahkan untuk memukul ya terlepas nanti itu disana tidak ada indikasi untuk memukul diulang-ulang atau memukul sekali tidak ada indikasi seperti itu intinya idrib disana itu Litolabil Mahiya menuntut suatu atau memerintahkan suatu pekerjaan memukul ya tidak ada indikasi memukul diulang-ulang atau cukup sekali ya atau harus bersegera memukulnya atau memukulnya harus tidak harus bersegera tidak ada indikasi seperti itu intinya ketika dikatakan idrib ya pukul maka fokusnya adalah kita diperintahkan untuk memukul terlepas dari memukulnya itu diulang-ulang ya tidak tidak terlepas dari itu semua ya intinya Litolabil Mahiya untuk menunjukkan atau untuk menunjukkan perintah memukul ya teman-teman ya coba lihat disarahnya ini Litolabil Mahiya lalitakrorin ya tidak ada indikasi tikror pengulang-ulangan walamarroh ataupun sekali walalifaurin atau tidak ada indikasi lifaurin untuk bersegera memukulnya itu bersegera enggak walalitarohin walalitarohin atau memukulnya itu pelan-pelan maksudnya enggak bersegera tidak ada hal seperti itu terlepas dari itu semua intinya ketika kita diperintahkan untuk memukul idrip atau unsur menolong ya berarti intinya kita diperintahkan untuk menolong tidak ada indikasi mengulang-ulang harus bersegera atau enggak bersegera enggak ya fokusnya kepada itu fahiyah lilkodril mustarok bayi naha hadron menal istirok wal majas fahiyah jadi sigotul if'al itu lilkodril mustarok bayi naha itu kodrul mustarok ya teman-teman jadi sigotul if'al itu kodrul mustarok antara apa antara tikror antara marroh antara fawur antara tarohin jadi misalnya nih idrip nih idrip ya idrip itu kan perintah itu kan ada yang diperintahkan untuk memukul berulang-ulang ada yang diperintahkan untuk memukul cukup sekali ada yang diperintahkan untuk memukulnya itu bersegera langsung ketika diperintahkan ada yang diperintahkan itu memukulnya nanti atau besok itu semua intinya apa intinya kan memukul masuk dalam kategori idrip memukul itu semua masuk dalam kategori seperti manusia manusia ya saya Anas masuk dalam kategori manusia Mas Yunus masuk dalam kategori manusia Mas Ahmed manusia Lutfi manusia Adib manusia semuanya yang mempunyai ciri-ciri al-hayawan anak mahluk yang berakal itu manusia itu namanya kodrul mustarok teman-teman itu namanya kodrul mustarok jadi idrip disini segotu if'al segot isim fi'il amr ini adalah kodrul mustarok antara jenis perintah yang bersegera ataupun enggak bersegera diulang-ulang atau cukup sekali dan lain sebagainya itu kodrul mustarok intinya memukul intinya perintah berarti masuk dalam kodrul perintah tersebut entah itu nanti perintahnya diulang-ulang nanti itu ya ada indikasi yang lain atau ada korinah yang lain hadron ya hadron milah istirah wal majas jadi si'il si'il if'al itu kodrul mustarok bayinah ha ini kembali ke tikror marro faur matarrohi hadron milah istirah wal majas agar terhindar dari istirah karena istirah itu tahu kan istirah kalau istirah kan satu lafat mempunyai dua makna atau tiga makna seperti misalnya kayak ainun ainun itu mempunyai dua makna yang pertama melihat mata yang kedua itu sumber sumber mata air atau apa itu kalau haid itu kalau suji apa itu kemarin lupa saya atau joun 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 itu bisa hitam bisa putih itu namanya mustarok jadi kodrul mustarok itu lebih bagus daripada mustarok majas istirahat wal majas dan juga majas nah nanti kalau jadi untuk menghindari majas juga teman-teman untuk menghindari majas juga karena apa karena kalau kita mengatakan misalnya si gotu if'al itu hanya untuk diulang-ulang perintah memukul atau perintah apa menolong yang untuk diulang-ulang berarti yang gak diulang-ulang itu majas dong atau kita katakan misalnya si gotu if'al ini untuk perintah yang bersegera berarti yang gak bersegera perintah yang gak bersegera itu majas dong kalau majas kan berarti lemah gak hakikat lagi makanya untuk menghindari semua itu istirahat dan majas ini dikatakan bahwasannya si gotu if'al itu kodrul mustarok intinya fokusnya pada memukulnya saja entah itu memukulnya dengan diulang-ulang intinya semua itu masuk dalam kategori si gotu if'al paham gak teman-teman bisa dipaham ya kenapa kodrul mustarok itu artinya kan gini mas ya ada kodrul mustarok ada mustarok ada hakikat wal majas kan kayak gitu kan ya di dalam manteg itu ya kalau kodrul mustarok itu kodrul mustarok itu adalah suatu lafat yang mana masuk di dalam kategori lafat tersebut komponen-komponen yang sesuai dengan definisi daripada lafat tersebut misalnya kayak al-insan misalnya ya mas ya al-insan itu definisinya apa al-insan kan definisinya manusia apa apa makhluk makhluk yang berakal kan ya berarti nanti masuk kepada kategori manusia zaidun muhammadun karena mereka kan makhluk yang berakal aliyun fatimatu isatu dan lain sebagainya itu namanya kodrul mustarok mas jadi kodrul mustarok itu adalah kadar yang mana disana banyak komponen yang komponen yang sesuai ya yang sesuai dengan lafat tersebut yang masuk pada lafat tersebut jadi zaid itu dikatakan manusia muhammad dikatakan manusia saya anas dikatakan manusia antum ahmed dikatakan manusia itu namanya kodrul mustarok jadi insan itu disana adalah kodrul mustarok setiap komponen yang sesuai dengan makna insan maka itu dikatakan insan zaidun insan muhammadun insan aliyun semua itu namanya kodrul mustarok mas beda lagi dengan mustarok kalau mustarok itu satu lafat punya dua makna misalnya kayak ainun ainun itu kan lafat ya ainun ini mempunyai dua makna yang pertama maknanya adalah makna untuk mata yang kedua makna untuk sumber mata air misalnya atau bisa jadi mempunyai makna ketiga tiga makna itu namanya mustarok jadi dia itu satu lafat mempunyai dua makna biasanya kan satu lafat mempunyai satu makna ini dua makna ini masuk mustarok beda dengan kodrul mustarok mas kodrul mustarok ini gak bisa sembarangan masuk misalnya kucing kita menamakan insan gak bisa karena kucing ini bukan termasuk makna daripada insan karena makna daripada insan ini ahayawan anatik makhluk yang berakal sedangkan kucing bukan makhluk yang berakal beda kalau mustarok mustarok itu emang dari awal peletakannya seperti itu mas jadi emang apa namanya misalnya nih dulu awal-awal lafat ainun itu awalnya digunakan diletakkan untuk makna mata misalnya mata kemudian orang-orang gak mengenal misalnya gak mengenal ternyata ainun itu orang-orang gak tahu ya orang barat misalnya gak tahu bahwasannya ainun itu sudah lafat ainun itu sudah digunakan untuk makna mata makanya mereka menggunakan ainun itu untuk makna lain misalnya sumber mata air akhirnya ainun ini mempunyai dua makna mas itu namanya mustarok satu lapat dua makna tapi kalau kodrul mustarok ini gak mempunyai dua makna mas ingat maknanya cuma satu al insan maknanya satu yaitu al hayawan anatik kodrul mustarok ini maknanya cuma satu al hayawan anatik tapi nanti dia mempunyai komponen-komponen yang mana sesuai dengan makna daripada insan misalnya saya anas manusia berakal berarti masuk dalam kategori insan yunus anatik manusia berakal masuk dalam kategori insan ahmed seperti itu mas jadi dia dipahami kodrul mustarok itu dia mempunyai komponen tapi komponennya itu bukan diletakkan oleh manusia tapi dia itu komponennya itu sesuai dengan maknanya misalnya kayak saya anak masuk dalam kategori insan kenapa bukan bukan apa bukan karena nama insan diletakkan kepada saya enggak karena maknanya sesuai dengan itu adat-adat diri saya yaitu manusia yang berakal saya manusia berakal berarti saya manusia beda dengan mustarok kalau mustarok itu ya kayak tadi maknanya ada dua kalau insan maknanya cuma satu yaitu hewan hewan yang berakal bisa dipahami ya ya emang agak-agak sama ya tapi ya semoga bisa dipahami itu mantek gitu ya teman-teman antum kan ngaji mantek ke Ustadi ya pastinya lebih paham daripada saya oke lanjut walmar rotu doru riatun ya tapi marroh disini doru riah itu pasti sekali itu pasti ya ketika kita diperintahkan untuk idrib zaidan otomatis disana kan ada kemungkinan kan ada kemungkinan memukul itu diperintahkan sekali atau berkali-kali kan ya tapi kan sekali itu pasti berkali-kali belum pas belum pasti ya atau enggak seperti itu kan cara berpikirnya kan teman-teman ya ketika-tika diperintahkan diperintahkan untuk idrib zaidan kepastiannya apa kita diperintahkan untuk memukul walaupun sekali ya enggak pastinya apa berkali-kalinya apakah kita diperintahkan untuk berkali-kali ya itu enggak tahu pastinya kita diperintahkan untuk memukul ya minimal memukul itu sekali ya maksud diperintahkan memukul tapi separuh kali enggak mungkin ya itulah itu jadul al-mahiyah biakoli minhal fayah milu alihah ya karena enggak ada mahiyah ya komponen ya komponen perintah yang lebih sedikit daripada sekali emang ada separuh separuh sekali gitu enggak ada nah begitu ini enggak ini hilaf ini teman-teman ya ada yang mengatakan wakilah lilmarroh ya ada yang mengatakan sukatu if'al itu haki kotun lilmarroh ya karena itu yang paling meyakinkan ada yang mengatakan litikror si'il amr itu tikror itu diulang-ulang karena itu kebanyakan litikror in u'kilat bisartin in u'likot jika apa ada yang mengatakan si'il amr itu apa si'il amr itu diulang-ulang ya itu hakikatnya diulang-ulang jika emang apa digantung atau ada syarat pengulangan seperti contoh ayat ini wahengkuntum jubun fatokharu ini kan perintah fatokharu ini diperintahkan kita untuk bersuci kita diperintahkan untuk bersuci berarti pengulang-ulangannya bersuci itu ketika sesuai dengan sesuai dengan takliknya sesuai dengan persyaratannya syaratnya apa jika junub jika junub ya bersuci junub bersuci jika gak junub ya enggak jadi pengulang-ulangannya jadi disini dikatakan diulang-ulang ketika ada penggantungan disana ada persyaratannya azani atau azani jika zina fajlidu maka jelitlah jadi perintah jelit itu bagi orang yang zina jadi bagi zina dijelit bagi azina yang gak dijelit jadi ada takliknya ada ada syaratnya oke lalu wakaf di vakum dulu ada yang mengatakan harus bersegera ada yang mengatakan litaruhi ada yang mengatakan enggak 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 bersegera nanti aja santai-santai enggak apa-apa ada yang mengatakan mustarok jadi sigut fi'lamr ini idrib ini atau if'al ini itu penggabungan antara keduanya itu bisa untuk faur bisa untuk taruhi kayak ainun tadi ainun maknanya untuk mata dan sumber air begitu juga sigut if'al itu untuk bersegera dan juga untuk gak bersegera ada yang mengatakan lil fauri atau azim ketika diperintahkan kita harus azim misalnya diperintahkan untuk idrib berarti walaupun kita gak melakukan pemukulan itu sekarang tapi kita azim dulu saya niat nanti akan memukul walaupun gak sekarang ada yang mengatakan wakaf dulu dari faur atau taruhi dalam artian sigut amr itu untuk salah satunya tapi kita gak tahu yang mana wakaf kayak gitu ya itu hilafnya teman-teman wala su'anal mubadir bif'li mumtathilun lihusu lil'gorod menurut pendapat yang aso bahwasannya orang al-mubadir orang yang bersegera untuk melakukan perintah tadi misalnya disuruh idrib memukul dia bersegera untuk memukul melakukan perintah memukul menolong mumtathilun maka dia itu sudah dianggap sudah melakukan perintah tadi lihusu lil'gorod karena tujuannya sudah ada misalnya dia memukul zahid saya langsung memukul zahid waktu idrib berarti saya sudah mumtathilun saya sudah melakukan perintah yang diperintahkan kepada saya jelas teman-teman ya wakilah la binaan halal amru litarohi menurut pendapat yang mengatakan siwet if'al itu untuk digunakan untuk tidak bersegera maka mereka mengatakan tidak 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 dianggap tadi pekerjaannya karena siwet if'al itu bukan untuk dilakukan untuk untuk sekarang untuk sekarang tapi untuk nanti tidak dilakukan bersegera maka pendapat tersebut siwet if'al ini maka ketika kita bersegera untuk melakukan maka itu tidak dianggap menurut pendapat yang lain walwakaf walwakaf anilim tital wa'adamihi jadi kita vakum dulu tidak mengerjakan dulu ketika ada perintah karena kita tidak tahu apakah disuruh diperintahkan bersegera atau tidak bersegera jelas teman-teman ya oke lanjut ya oke selanjutnya mas'alatun wal asso al asso an al amro layastal zimul kodo bal yaji bubi amrin jadi din ya menurut pendapat yang asso bahwasannya al amr itu amr itu layastal zimul kodo amr itu tidak mengindikasikan kodo ya misalnya nih saya diperintahkan untuk memukul zat idrib ya anas zaidan tapi saya tidak melakukan apakah wajib kodo jadi amr itu tidak ada perintah untuk kodo ya bal yaji bubi amrin jadi din tapi kodo itu harus ada perintah baru yang lain jadi misalnya saya nih jadi misalnya saya nih diperintahkan untuk memukul zat terus saya tidak melakukan apakah wajib kodo enggak tapi kewajiban kodo itu bukan karena perintah yang pertama tadi tapi karena apa namanya ada perintah baru misalnya kodo nas berarti wajib ya gitu ya maksudnya bahwasannya melakukan apa yang diperintahkan itu 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 ketika kita melakukan apa yang diperintahkan maka itu sudah cukup dalam artian kita tidak mempunyai utang kepada syariat kita tidak diperintahkan untuk sholat kita sholat yaudah itu tidak cukup dalam artian kita tidak punya tanggungan beda lagi kalau kita diperintahkan sholat tapi tidak sholat berarti kan kita masih punya utang tapi kalau kita melakukan sholatnya yaudah selesai kita tidak punya utang untuk masalah terima diterima urusan sama Allah yang penting kita tidak punya utang apa bisa dilangi wa'anal itiana wa'anal itiana dan sesungguhnya apa namanya melakukan apa yang diperintahkan misalnya diperintahkan untuk memukul ya ya mengindikasikan kecukupan dalam artian kecukup yaudah kita tidak punya tanggungan itu lagi misalnya kita diperintahkan untuk memukul saya memukul Zahid kemudian saya melakukan yaudah berarti cukup saya tidak punya utang seperti saya diperintahkan untuk sholat sholu sholi kamar ru'ai tumuni sholi saya sholat duhur misalnya saya sholat diperintahkan soal duhur saya sholat berarti mengindikasikan bahwasannya menunjukkan bahwasannya saya tidak punya utang sudah bayar saya maksudnya sudah saya lakukan sholat gitu ya maksudnya beda lagi kalau antum tidak melakukan sholat nanti antum seakan-akan masih punya utang jelas ya teman-teman berarti Zahid kan tadi kaedah pertamanya sesungguhnya perintah itu tidak mewajibkan podo berarti kalau Allah perintahkan kita sholat berarti tidak mewajibkan podo gitu Zahid gini ini mas saman itu harus paham konteksnya jadi disini dari segi perintahnya dari lafad perintahnya mas misalnya saya merintahkan antum kerjakan PR mas makna baik itu mafum atau mantuk atau mafum atau dilalatul iktiron misalnya yang menunjukkan bahwasannya kalau misalnya antum tidak mengerjakan sampai deadline yang selesai tentukan antum wajib kodo harus mengulangi lagi harus mempelajari lagi apakah ada indikasi seperti itu tidak sudah tidak itu yang kita dibicarakan ada pun kodo ya kayak gitu jadi kita bicara masalah masalah pelafatannya siwet amernya apakah siwet amernya ketika tidak dijalankan sampai tenggang waktu yang telah ditentukan apakah disana ada indikasi kewajiban kodo disana gak ada buktinya gak ada kita ada pun kewajiban sholat ya kita wajib kodo karena ada dalilnya jelas ada dalilnya jelas kalau gak wajib ada perintah ada perintah lain atau ada dalil lain yang menunjukkan bahwa kita harus wajib kodo ini kita melihat dari segi lafat amernya saja jangan antum tarik antum simpulkan kepada oh sholat berarti sholat gak wajib kodo lapatnya ya disini kita bicara lapat disini kita bicara lapat oke selesai gimana mas Ahmad tadi berarti kalau dia mendatangkan yang tadi diperintahkan yang harus kodo yang tidak harus kodo itu mencukupi gitu enggak antum antum diperintahkan sholat duhur kan sama Allah kan saya tanya iya atau enggak barusan sekarang ini diberitakan sholat duhur enggak sama Allah antum udah sholat atau enggak iya belum saya oh belum mas Yunus mas Yunus antum udah sholat atau enggak mas sudah berarti mas Yunus masih punya utang sholat duhur untuk hari ini enggak kepada Allah atau sudah cukup sudah cukup itu maksudnya mas ketika kita sudah melakukan yaudah berarti sudah cukup beda lagi kalau mas Ahmed misalnya enggak ngerjakan sampai waktu asar nanti berarti mas Ahmed disini punya tanggungan utang misalnya saya punya utang 100 ribu kepada antum kalau saya bayar yaudah berarti bukur tanggungan saya tapi kalau saya belum bayar berarti saya masih punya tanggungan misalnya saya punya istri saya wajib menafkahi istri saya hari ini misalnya saya berapa bayar ke istri saya berarti kalau saya enggak bayar berarti saya masih punya utang tanggungan kepada istri kan kayak gitu kan ya atau enggak ya setelah gitu ya ketika kita sudah melakukan yaudah selesai enggak punya utang cukup ya kalau amri seperti perintah siapa yang ikut coret-coret ini ada hadis disini coba dilihat emang dari perintah sholat itu sendiri itu enggak ada indikasi bahwasannya kita wajib mengulang sholat kita enggak ngerjakan tapi ada dalil lain ada perintah lain ini dalilnya mana siya sholat siapa yang lupa sholat maka dia wajib melakukan sholat tersebut jika dia ingat berarti ini mengandikan sholat itu wajib kodok jadi kewajiban kodok itu tidak datang dari perintah sholat itu sendiri tapi kewajiban kodok itu datang dari dalil lain dalil jelas ya ini juga sama ini jadi melakukan kewajiban perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah dipindahkan maka itu menunjukkan kepada kecukupan terhadap apa yang diperintahkan atas dasar binaan bahwasannya al-ijaza itu adalah kecukupan dalam menggugurkan kewajiban ini pembahasan sudah kita bahas dimana dimana dimukot timah dulu karena ada itu mukot timah itu hukum wadai itu ada pembahasan sohe ada pembahasan butlan ini dibahas ada pendapat kill yang mengatakan lifestyle zim gak mesti gak pasti ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah gak mesti itu sudah cukup karena ada kalanya kita melakukan sesuatu yang gak sesuai kemudian wajib kodok berarti kalau wajib kodok itu berarti apa berarti belum cukup dong gitu kan tapi menurut pendapat yang aso kalau 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 Terima kasih. Lihat alasannya ya. Kenapa kok cukup? Karena tersebut tidak mengindikasikan kecukupan. Maka terakhir pada muqtadian. Karena jika apa yang diperintahkan itu ketika kita melakukan apa yang diperintahkan kemudian kita mengatakan itu tidak pasti itu tidak mengindikasikan kecukupan di sisi Allah maka hal tersebut maka itu mengindikasikan bahwasannya perintah yang diperintahkan oleh Allah setelah kita melakukan hal tersebut ada kalanya apa yang diperintahkan oleh Allah setelah itu misalnya tadi kita sholat ya kemudian diperintahkan lagi sholat maka seakan-akan itu tahsilul hasil ya kita sudah mengerjakan sesuatu yang apa namanya yang sudah kita lakukan kita diperintahkan mengerjakan sesuatu yang sudah kita lakukan ini agak pulit ini bentar ya ini alasannya ketika kita tidak apa namanya mengatakan bahwasannya apa namanya apa namanya ketika kita melakukan sholat tadi ya ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak seandainya kita mengatakan bahwasannya apa yang kita kerjakan dari perintah yang diperintahkan kepada kita kita mengatakan bahwasannya itu tidak pasti cukup maka perintah yang yang ada yang terjadi setelah kita melakukan kewajiban itu maka perintah yang datang setelah misalnya tadi dikirakan untuk sholat ya kita mengatakan bahwasannya sholat itu belum pasti cukup terus diperintahkan lagi untuk sholat misalnya ya ada kalanya perintah yang setelah selesai kita melakukan sholat yang belum pasti tadi belum pasti diterima tadi cukup tadi itu ada kalanya perintah yang sama dengan diperintahkan yang pertama maka ini tahsilul hasil kita tadi saya sudah sholat duhur kok masa diperintahkan lagi sholat duhur maka tahsilul hasil ada kalanya ada kemungkinan atau ada kemungkinan yang diperintahkan kepada kita itu perintah yang lain bukan sholat duhur misalnya sholat yang lain maka maka itu mengatakan bahwasannya kita tidak melakukan apa yang diperintahkan yang pertama walfar duhur ini apa namanya ini bertentangan dengan kenyataan oke teman-teman ya jelas ya ini pembahasan ini itu udah pernah kita bahas ini emang agak sulit ya jadi kalau kita ingin paham sekali mengenai masalah ini ya itu kita harus kembali lagi ke mana ke kodimahnya ya ini kita dulu membahas mengenai ijazah mengenai soheh fasid batil itu kan sampai berhari-hari itu emang ibaratnya sulit memahamnya sulit nah ini kita lama gak ngaji kemudian kita disuruh ulang lagi membahas ini pastinya agak agak-agak agak-agak kesusahan ya oke intinya seperti itu teman-teman nanti kalau teman-teman pengen apa namanya penjelasan yang lebih detail ya bisa dilihat lagi dulu pemahamannya seperti apa nanti biar nyambung nanti membaca sarahnya oke lanjut ya teman-teman lanjut yang ini kok malah oh ya yang pen yang pen ya ini pen oh ya ya siap oke perintah untuk memerintahkan sesuatu kepada orang lain itu bukan perintah misalnya misalnya nih mas ya saya memerintahkan untuk belum paham sebentar sebentar kok punya sekali perintahnya iya ini ini saya gambarkan dulu ya saya kasih contoh ya biar gampang misalnya nih saya memerintahkan Antum untuk memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Ali jadi saya memerintahkan Antum Mas Yunus bilang untuk Mas Ahmed perintahkan dia suruh dia perintahkan dia untuk memukul Mas Ahmed eh untuk memukul Zaid misalnya jadi saya memerintahkan Antum untuk memerintahkan siapa Mas Ahmed untuk memukul Zaid apakah perintah yang saya perintahkan ke Antum untuk memukul untuk menyuruh Mas Ahmed untuk memukul Zaid itu perintah juga kepada kepada Antum perintah perintah kepada saya iya saya kan menyuruh Antum untuk memerintahkan untuk memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Zaid gitu kan saya memerintahkan Antum untuk memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Zaid apakah perintah saya tersebut itu masuk ke Antum dalam Artian Antum juga wajib memukul Zaid enggak jadi perintah memerintah dengan perintah sesuatu itu bukan perintah kepadanya coba ya perintah kepada perintah untuk memerintahkan kepada selainnya yaitu Mas Ahmed bisa dengan sesuatu misalnya misalnya perintahkanlah keluarga untuk sholat ini bukan perintah kepada goiru tadi teman-teman saya saya ya selesai 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 Terima kasih. Terima kasih. Kepada Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Jadi intinya kayak gini, saya ulang lagi. Jadi pemahaman saya salah. Saya kan memerintahkan Mas Yunus untuk memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Apakah yang saya perintahkan ini itu mengindikasikan bahwasannya saya memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Zahid? Enggak. Jadi perintah saya yang seperti ini bukan perintah saya kepada Mas Yunus, kepada Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Intinya saya memerintahkan Mas Yunus untuk memerintahkan Mas Yunus pada perintah saya kepada Mas Yunus. Berarti apa yang memukul Zahid, berarti dikatakan disini bahwasannya saya enggak memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Ini kayak gitu ya. Saya enggak memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Bisa dipahami enggak teman-teman? Kalau itu lu usul ini emang luar biasa ya. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami enggak teman-teman. Mas Yunus untuk memukul Zahid. Enggak. Perintah saya adalah memerintahkan Mas Yunus untuk menyuruh siapa? Untuk menyuruh Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Bukan saya memerintahkan Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Paham ya? Cuma mas? Enggak kembali ya, Sada. Kayaknya yang pertama cowok-cowok, Sen. Enggak, enggak. Tapi ibarannya kayak gini ya. Laisa Amron Lidani ke Lenggoyer. Lenggoyer kan kembali ke Mas Ahmed. Bukan Goyer balik ya ke Ahluk Ahla tadi tadi. Enggak lah. Berarti perintah saya tadi itu bukan perintah saya kepada Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Saya cuma menyuruh Mas Yunus untuk menyuruh Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Mas Ahmed memukul Zahid. Enggak, saya enggak memerintahkan itu kok. Misalnya nih, diinduk kamu polisi. Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh kamu untuk... Siapa yang nyuruh kamu? Misalnya nih, Mas Ahmed kena ya. Karena dia memukul orang, kena polisi. Siapa yang menurut kamu? Disuruh sama itu, Mas Yunus. Mas Yunus dicekal. Mas Yunus bilang ke saya. Menurut saya. Saya dicuruh oleh Anas misalnya. Saya bakal menyangkal gini, Mas. Ke polisi. Loh, saya enggak menyuruh memukul kok. Saya apa ya? Saya enggak menyuruh Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Saya cuma menyuruh Mas Ahmed untuk menyuruh Zahid. Saya menyuruh Mas Yunus untuk... Untuk menyuruh Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Yaudah, saya enggak menyuruh Mas... Mas siapa? Mas Ahmed kok. Saya menyuruh Mas Yunus untuk menyuruh Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Saya enggak menyuruh Mas Ahmednya kok. Kayak gitu loh maksudnya, Mas. Bisa dipaham, ya? Halo. Pak, contoh saya paham, Pak. Ibaruhnya saya enggak paham. Ibaruhnya saya enggak paham ibaruhnya. Kenapa ibaruhnya? Ibaruhnya malah simpel ya. Walas so'anal amroh. Menurutku pendapatnya yang so'amr. Amr il mukhotob. Amr kepada mukhotob. Amr perintah saya kepada mukhotob. Mukhotob saya siapa? Mas Yunus. Apa? Apa perintah saya? Perintah saya untuk... Untuk memerintahkan kepada orang lain. Saya memerintahkan Mas Ahmed. Mukhotob saya. Agar saya memerintahkan Mas Yunus. Untuk memerintahkan orang lain. Bil amri. Untuk memerintahkan kepada orang lain. Untuk memerintahkan orang lain. Bishain dengan sesuatu. Misalnya kayak tadi. Memukul apa? Memukul Zahid. Seperti contoh. Ini Allah memerintahkan siapa? Memerintahkan Rasulullah. Untuk memerintahkan. Agar Rasulullah memerintahkan keluarganya. Untuk sholat. Artinya itu perintah ke Rasulullah aja. Iya. Bukan ke keluarganya. Iya. Jadi kalau dituduh. Saya yang menyuruh Mas Ahmed. Untuk memukul Zahid. Enggak. Siapa yang menyuruh? Saya enggak. Menyuruh. Saya enggak. Ada kontak apa-apa. Saya cuma. Menyuruh Mas Yunus. Untuk menyuruh Mas Ahmed. Untuk memukul Zahid. Saya enggak. Menyuruh Mas Ahmed. Mas Ahmed untuk memukul Zahid. Kayak gitu. Silah ya? Silah satu. Wakilah Hua Amrun. Bih. Menurut pendapat kiri. Perintahlah. Sama saja. Orang semuanya akarnya dari antum. Wa illa la faedatah fihi liguril mukhotob. Kalau enggak gitu. Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Coba. Apa faedahnya? Apa faedahnya nanti? Kalau bukan untuk mukhotob. Apa faedahnya? Nyuruh-nyuruh kayak gitu. Kalau emang. Apa namanya. Itu bukan perintah. Apa? Perintah. Itu bukan perintah kepada orang lain tersebut untuk melakukan sholat. Untuk melakukan apa? Memukul Zahid. Apa faedahnya? Di sini dikatakan di footnotenya itu teman-teman. Faedahnya apa? Faedahnya imtithamu. Imtithalu amril mukhotob. Faedahnya ya kita lihat. Apakah Mas Yunus yang saya perintahkan itu menjalankan perintah saya atau enggak. Jadi saya enggak fokus sama perintahnya Mas Yunus kepada Mas Ahmet. Enggak, saya enggak fokus. Saya cuma mau mengetes Mas Yunus. Apakah dia mentaati perintah saya atau enggak. Apa yang saya perintahkan itu enggak. Untuk menyuruh Mas Ahmet untuk memukul Zahid. Untuk urusan Mas Ahmet memukul Zahid atau enggak. Itu bukan urusan saya. Penting apa yang saya perintahkan kepada Mas Yunus itu berjalan dengan baik. Kayak gitu loh. Itu Ator itu Khashiyah Mahali. Iya, ini Khashiyah Al-Mahali. Khashiyah Tihi Al-Mahali. Ator ya, Ator ya. Iya, Ator itu. Ada Ator ya. Ator ini khashiyahnya. Jadi, Jamul Jawame itu disarahi oleh Imam Mahali. Imam Sebegi. Jadi, Jamul Jawame disarahi oleh Imam Mahali. Jadi, syarahnya Imam Mahali itu disarahi lagi. Dihasiyahi lagi oleh Al-Ator ini. Kadang ada korina bahwasannya, selain mukhotob. Itu juga diperintahkan. Dengan perintah tersebut. Ada kalanya ada korina, Mas. Sehingga, selain mukhotob tadi, itu juga diperintahkan. Selain Mas Yunus, juga diperintahkan tadi. Maksudnya, apa yang saya perintahkan kepada Mas Yunus untuk antum memukul Zahid itu emang perintah. Kamafi Hobari Sohiyah ini sebagaimana di dalam hadisnya hadis Imam Mahali dan Muslim, An-Nabina Umar, bahwasannya Ibn Umar itu mentalak istrinya. wahiyah ha'idun. Istrinya dalam keadaan ha'id. Fadhakar Azalik Umar. Kemudian, ayahnya, yaitu Sayyidina Umar, itu mengadu kepada Rasulullah. Paham ya alur ceritanya ini ya, hadisnya ya. Yaudah Umar, perintahkan orang perempuan ha'id kok ditolak. Kasian. Perintahkan anakmu. Jadi Rasulullah memerintahkan siapa? memerintahkan Sayyidina Umar. Memerintahkan apa? Untuk memerintahkan... Jadi Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar agar Sayyidina Umar memerintahkan anaknya Ibn Umar untuk merujuk istrinya. Merujuk istrinya. Karena dia... Ini juga... Ini korena, teman-teman. Ini korena. Bahwasannya apa? Rasulullah menjadikan Sayyidina Umar ini cuma perantara saja. Sebenarnya Rasulullah memerintahkan kepada siapa? Kepada Ibn Umar. Tapi Umar di sini, ayahnya ini sebagai perantara saja. Paham ya? Kan masalahnya kan ada di Ibn Umar. Kemudian ayahnya Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah. Haid kok. Ditolak. Kasian. Murho. Perintahkan anakmu. Suruh. Dirujuk saja istrinya. Nah itu kan sama penggambarannya kayak yang tadi. Kayak anak menyuruh Antum untuk menyuruh Mas Ahmed untuk memukul saya. Tapi bedanya ini ada korena. Korenanya apa? Korenanya memang permasalahannya ini ada di apa? Fokusnya ada di Ibn Umarnya masalahnya. Bukan di Sayyidina Umarnya, tapi ada di Ibn Umarnya. Ibn Umar kan melakukan pelanggaran kan? Mentolak istrinya ketika haid, kasian. Karena kan menurut Mahatab Yom Shafi'i kan, kalau ditolak dalam keadaan haid itu haram ya. Esah tolaknya tapi haram. Kenapa kok haram? Dalam Mahatab Yom Shafi'i kan, idahnya perempuan yang ditolak itu kan tiga sesucian ya. Nanti kalau ditolak ketika haid, belum kehitungan ya. Belum kehitung suciannya ya. Belum kehitung, harus nunggu suci lagi. Suci baru kehitungan ya. Suci baru kehitung satu sucian. Haid lagi, suci lagi dua suci. Haid lagi, suci lagi baru tiga suci. Baru dia udah bisa dipinang oleh laki-laki lain. Kalau ditolak ketika apa? Ditolak ketika siapa? Ditolak ketika dalam keadaan haid, ya kasian. Jadi Islam menghancurkan kita, terutama Mahatab Yom Shafi'i menghancurkan kita untuk mentolak ketika suci. Kalau memang harus mentolak, tolak ketika suci. Ya, kita tolak si suci ya. Misalnya nih, ada Zaid mentolak istrinya. Istrinya suci misalnya. Ya udah, enak. Langsung kehitung satu suci ya. Lebih memperpendek waktu ya. Waktu idah. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sampai di sini teman-teman. Besok. Saya ribet, walaupun... Walaupun libur ya, tapi ya di rumah ini ada anak ini yang lagi rewel-rewel. Makanya waktunya itu nggak bisa pasti. Jadi anak minta maaf. Apalagi anak lagi sakit rewel-rewel. Oke, teman-teman ya. Allah alam biswab. Subhanakallah wa bihamdika. Nasha'adu'ala ilah 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 antan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.